Alhamdulillah 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 Al-Fatihah 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 Sesungguhnya mereka itu telah pun kembali Ataupun mutatlah Bepalinglah Sesungguhnya mereka kembali kepada keukuran Dalam keadaan berpata balik Pata balik Ustaz baliklah Selepas daripada berpata berpata Rasulullah Rasulullah Eh Kuala Ibnu Mulaika Telah berkatalah Ibnu Mulaika Allahumma inna na'udbika Anla jia'aladba'a'qa'binah Ya Allah Tuhanku Sesungguhnya kami berlindung denganmu Ya Allah Daripada kembali kepada keukuran Atau peratnya hujian Keimanan Autuh tanah ataupun peratnya hujian Yang akan alami lah Jadi hari ini nak disebut kepada kita Akan berlaku lah Pada hari zaman Dan banyak pun dalam sekarang Itu dihadap Eh Kadang-kadang umat Rasulullah Rasulullah Ada yang muntah lah Malahkan pada Pada ketika Awal di sekarang pun Masih ada Yang muntah juga Ketika lah Kisah di Surah Al-Amerah Surah Al-Amerah Eh Nabi Turun Dari Surah Al-Amerah Dan aku jahat Bertanya Apa yang berlaku pada Kau Muhammad Aku dibawa Surah Al-Amerah Semana Ada Kalau mereka Kemutat Bila mendengar Peristiwa Surah Al-Amerah Surah Itu pada zaman Nabi Dah berlaku Kemudian pada zaman Abu Bakar pun Ada juga Pulungan Murta Pulungan Yang ingat Membayar Zakat Nak bayar Zakat itu Dia pun tak Sudah Zakat Zakat wajib Dibayar Baik Itu satu Hadis lah Kemudian yang ibu Diwayatkan Dari Anas Bila berkata Baina Rasulullah Zatayyamin Baina Azhudina Bin Masjid Iz Agfa Agfa Iz Agfa Semma Rumah Raksahu Muttabassiman Fakunda Ma Atahaka Ma Atahaka Ya Rasulullah Kola Ujidan Alaya Anifan Suratun Waqara Bismillah Irrahman Irrahim Inna Aqayna Kal Kawsar Fasalli Rabbi Kawanhar Inna Shani Kawal Abdak Semma Kola Atadruna Ma Kawsar Kunna Allahu Suru Ala Kola Fa Inna Hu Nahrul Wa Adani Rabbi Azza Wajan Alai Khairun Kasir Wa Wa Kawsar Taridu Alai Ummati Yaman Kiamah Aniatuhu Adan Nujum Fajuk Talaju Abdu Minhum Fakulu Rabbi Innahu Min Ummati Faya Kulu Matarima Ah Dasat Ka'adah Baik Maksudnya Baik Baina Rasulullah Sallam Zat Yaman Baina Azharina Firmasid Baik Satu Hagi Ketika Rasulullah Sallam Berada bersama Dengan kami Tiba-tiba Baginda Tidur Sebentar Tiba-tiba Nabi pun Terhidur Kita Lelap Ketika Bersama Dengan Anas Dan Perasa Baya Lari Kemudian Apa yang berlaku Tidak Kemudian Nabi pun Terjaga Terjaga Lalu Nabi pun Rafa Raksahu Mutal Basinan Kemudian Nabi pun Angkat Kepala Nabi Angkat Kepala Dan Nabi pun Tersenyum Lalu Kami pun Berkata Kepada Nabi Sallam Ma Adha Kacar Ya Rasulullah Apa yang Menyebabkan Ketahu Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Ya Wahai Muhammad Kau Kau Ketahu Tadi Kau Tidur Kemudian Kau Terjaga Kau Kekal Kepala Kau Terkadang Kutang Basinan Kutang Basinan Senyum Lelah Maka Nabi Kami Kami pun Tanyalah Pada Nabi Ma Adha Kacar Ya Rasulullah Kenapa Kau Tahu Ya Rasulullah Kau Tersenyum Baginda Perjawab Dia kata Pun Zilat Alayah Iban Surah Telah Diterunkan Kepada Aku Seperti Tadi Halkan Satu Surah Satu Surah Semana Surah Kulih Turun Ketika Nabi Tengah Tidur Makan Apa Jadi Makan Nabi Tengah Nabi Tengah Jaga Surah Kata Kur'an Ayah Kur'an Berhenti Malah Ketika Nabi Tengah Tengah Kur'an Berhenti Kebajikan Yang Banyak Pasal Lili Rabbik Makan Naklah Pasaya Untuk Ingat Aku Ingat Kata Wan Har Dan Naklah Berkorban Naklah Berkorban Ini Kita Dekat Nak Raya Jini Kita Tengah Berkorban Bagi Siapa Yang Mampu Berkorban Boleh Lahu Korban In Nasyani Akawal Abda In Nasyani Akawal Abda Yang Maksud Sesungguhnya Orang Yang Membenci Itulah Orang Yang Terputus Semuanya Kau Yang Membenci Kau Yang Hamad Orang Yang Terputus Buat Abda Mana Terputus Ialah Terputus Daripada Rahmat Allah Subhan Abda Semua Kuala Kena Lagi Pun Berkata Atad Nama Kawasan Kamu Tahu Tak Apa Itu Al-Kawasan Nabi Tanya Dengan Sahabat Yang Sambun Masa Setelah Setelah Nabi Bacakan Ayat Quran Tadi Surah Al-Kawasan Tadi Kan Disebut Al-Kawasan Semuanya Kami Kami Telah Tunya Kepada Kamu Akan Al-Kawasan Jadi Nabi Pun Tanyalah Kepada Sahabat Apakah Dikatakan Al-Kawasan Kuna Kami Pun Menjawab Allah Rasul Allah Allah Rasul Yang Betahu Ya Muhammad Maka Nabi Maka Nabi Nabi Maka Sesungguhnya Kawasan Itu Ialah Satu Sungai Yang Telah Dijanjikan Kepada Aku Oleh Tuhan Aku Eh Ini Ini Salah Satu Daripada Tafsiran Kepada Tafsiran Sebab Sebab Daripada Kitab Tafsir Mertafsirkan Kawasan Masih Kebajikan Yang Banyak Pun Kawasan Juga Ada Sebab Tafsir Dia kata Kawasan Telaga Telaga Ataupun Sungai Untuk Umat Rasulullah Rasulullah Siapa yang Nabi Dia Takkan Lahu Baik Alai Khairan Kasih Atasnya Kawasan Tauh tadi Terdapatnya Kebajikan Yang Banyak Wah Haudun Tavidu Alai Umati Yawm Al-Qiyamah Aniatu Adalin Mujum Dia Dia Tafsir Merupakan Satu Sungai Ataupun Telaga Yang Akan Dilintasi Oleh Umat Aku Pada Hari Kiamat Akan Dilintasi Oleh Umat Aku Mana Kalau Kita Umat Nabi Terus Akan Jumpa Telaga Ap Tafsir Terus Lalu Nak Terus Nak Terus 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 Jadi Masih-masih Nak Akan Air Untuk Minum Komun Dia Dia punya Cedok 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 Kita Nak Gunakan Cedok Air Dia Punya Bilangan Bilangannya Sebanyak Bilangan Bintang Yang Sebanyak Bilangan Bintang Yang Lagi Bintang 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 Minum Kemudian Dapat Seorang Apa Dikala Mereka Umat Aku Dikata Ada Yang Terhalam Maka Terhalam Lakan Hampa Daripada Umat Aku Maka Kalau Umat Nabi Tak Ada Yang Terhalam Daripada Minum Tak Ataupun Mendapatkan Air Yang Terdapat Dalam Kauhsata Nih Pak Aku Berkata Rabbi Wahai Tuhan Ku Sesungguhnya Ia Daripada Makan Aku Maka Nabi Maka Allah Ta'ala Berbibad Dia kata Mata Zerima Ah Dasan Pak Daga Engkau Tidak Mengetahui Apa yang Berlaku Pada Dia Selepas Daripada Kewafatan Muna Nipun Samalah Macam Tadi Kekuang Semana Akan Adalah Umat Pengindah Rasul Selam Tadi Yang Kekutat Yang Kekutat Dan Dia Akan Cubalah Untuk Mendapatkan Air Telang Kekutat Tetapi Terhalang Terhalang Untuk Mendapatkan Air Tahu Bilal Ketan Jawabkan Orang Besok Dalam keadaan Kata Penyam Dapat Minum Air Tetapi Orang Yang Macam Tadi Disebabkan Dia Mutat Dan Berlaku Paling Dan Sebagai Yang Terhalang Daripada Mendapatkan Air Telang Kekutat Kemudian Lord Yang Maksud Kata Kuala Rasulullah S.A.W Wah Wala Nakatih Al Mukhadramati Bil Arafat Bil Arafat Kuala Rasulullah S.A.W Wah Ala Nakatih Al Mukhadramati Bil Arafat Al-Fatihah 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 Bukalah lalu nafipul bersabda kepada para sahabat. Atadaruna ayu yamin haza. Kamu tahu tak? Hari ini hari apa? Kamu tahu tak hari ini hari apa? Wa ayu syah din haza. Kamu tahu tak bulan ini bulan apa? Wa ayu yamin haza. Kamu tahu tak negeri ini negeri apa? Kalau lalu mereka dalam para sahabat berkata, haza bala din haza. Inilah negeri haram. Inilah negeri haram. Inilah negeri haram maknanya Mekah. Mekah ataupun Medina haram. Haza bala din haram. Inilah bukan tanah haram. Wa syarul haram dan bulan ini ialah bulan haram. Bulan haram. Mana bulan diharamkan berperang? Bulan diharamkan berperang. Isilah Zulkaidah, Zulhidah. Muharab. Rajab. Ada empat kan? Empat bulan yang diharamkan berperang. Untuk orang-orang pilihan. Pernama Zulkaidah. Yang kedua Zulhidah. Kita dah dekat nama Zulhidah kan? Pernama Haji. Kemudian Muharab pun diharapkan pesan. Berperangkat orang-orang haram ini. Kemudian yang keempat ia telah bulan jawab. Haa, bulan jawab. Jadi, mereka pun berkata, Haza baladan haram. Ini merupakan negeri haram. Mana tanah harap lah. Wa syarul haram dan ini bulan haram. Jadi, kemungkinan pula Zulhidah lah. Kerana masa itu lagi berada diharamah. Wa yaun wanharam. Dan ini merupakan hadir haram. Hadir diharapkan berperang. Wa ala berkatalah Nabi. Ala wa inna abu'alukum wa ima'kum wa alaikum haram. Ketahui olemu sesungguhnya harta kamu, darah kamu, atas kamu terharam. Sama seperti keharaman bulan ini. Eh, sama seperti keharaman bulan ini. Sama seperti keharaman negeri ini. Dan sama seperti keharaman hari ini. Ala wa inni, para kukum, ana abu'alukum, ketahui olemu, kata Nabi, ataupun ingatlah, sesungguhnya saya, mendauhi kalian ke Telaga. Dan saya, buka sirubi kemerlumbang. Aku suka, kalau orang aku, buka maco. Haa, Nabi. Nabi kata, aku suka pula. Sangat umat aku besok, akhirat besok, pada kecepatan masyarakat besok. Kulaku, makluku ramai. Oleh itu, kata Nabi, kepada terserubu itu bali. Oleh itu, janganlah kau menghitamkan wajah saya. Dengan melakukan masyarakat. Ala wa inni, mustan kizun unasa. Ketahui olemu sesungguhnya saya membahat, diselamatkan sekumpulan manusia. Namun, sekumpulan manusia dijawabkan daripada aku, kepada Nabi. Nabi mohon, supaya diselamatkan umat dia. Wa inni mustan kizun unasa. Wa mustan kizun minni unasa. Ya? Tetapi ada di dalam umat Nabi tadi, dia tak nak diselamatkan. Dia tak sukalah. Mana dia boleh jalan. Lain, yang telah pun ditentukan oleh Rasulullah, S.A.W. S.A.W. Paku laku, lalu aku pun berkata, Ya Rabbi, wahai Tuhan ku. Dan, as-hari dia. Wahai Tuhan ku, inilah pikiran aku. Paku lalu, kau tak nak berkhidmat, innaqalatadri, ma'ubisubahdaka. Sesungguhnya kau, kau tak tahu apa yang mereka ada-adakan, akan berlakukan selepas daripada aku. Nampak? Jadi, adiknya pun, lebih kuat sama pula dengan hari tadi. Jadi, maknanya, akan berlaku lah kepada Mak Rasulullah, S.A.W. dan, kita akan berkhidmat, kita akan berkhidmat, kita akan berkhidmat banyak, kan? Malahan, Mak Nabi dia pun, ada satu hari yang tekan, terpecah pada 73 kulungan. 73 kulungan daripada Mak Rasulullah, dia akan berkhidmat banyak. Di mana 73 tadi, hanya satu sahaja masuk surga, adalah kulungan Al-Sunnah, wad, yang lain masuk neraka. Nauh 9, jadi kita minta tidur, kepada Allah Ta'ala, kepada yang dicampakkan dalam teratur. Baik, seapakah dikatakan kawsa tadi? Kawsa ialah, sungai di surga, ataupun telaga di surga, yang diberikan kepada Nabi Muhammad S.A.W. dan air ini diminumkan oleh iman baginda. Kawsa juga bermaksud, kebajikan yang banyak, yang menghormati Al-Quran, yang menghormati Al-Quran, kenabiyah, syafaat, dan sebagainya, yang khususkan kepada Rasulullah, S.A.W. Al-Quran 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 Al-Quran, Al-Quran 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 Al maka duduk tu kita sedangkan melebihkan bukan melebihkan air melebihkan basuhan kalau melebihkan air ni, kita juga membazir air pula masuk melebihkan air tadi melebihkan air, maknanya jangan hanya sampai basuh sampai siku je melebihkan kalau sampai siku tu yang wajib kalau sampai pukul lagi tu yang wajib jadi kalau kita nak lebihkan pahala ni jangan hanya sampai pukul lagi saja sebab apa umat Nabi Muhammad SAW akhirnya mudah dikenali dengan cahaya dia cahaya yang putih pada ala kiamat senang kemudian golongan yang tidak dikenalkan mendekati telaga Rasulullah SAW ataupun sungai Rasulullah SAW ialah golongan menabi ataupun golongan mutat daripada agama Allah subhanahu wa ta'ala banyak kan hutan ala kiamat ini berlaku biju malahan ada yang mencabar pula bukan sahaja yang kebutan malahan mencabar pula Islam membeliarkan Islam dan sebagainya baik kemudian kita lihat hari selanjutnya kerajaan Allah Ta'ala ialah ni'mat yang paling utama disuka diwakkan daripada Abu Sayyid Al-Buzi di mana beliau berkata kalau Nabi SAW Allah Ta'ala Allah Ta'ala bayakulu Allah Ta'ala Allah Ta'ala min zalikum min zalikah bayakulu ya rah wahai syekhid abdulu min zalikah bayakulu illa alaikum ridwani bala asfaku alaikum wa'adaku abad wa'akamakulu Rasulullah Rasulullah hadithnya setelah hadith diwakkan daripada Abu Sayyid Al-Qudri di mana beliau berkata kalau Nabi SAW telah bersadar Rasulullah apa sahada Nabi inna Allah Ta'ala yakul li alik jenna sesungguh Allah SWT telah berkata kepada pemuli syurga jadi ketika harap besar hari syurga semuanya masuk dan syurga maka Umar Ta'ala pun beriman pada syurga apa kata Allah Ta'ala pada orang yang syurga pun syurga ya ahli jenna wahai pun syurga bayakulu lalu mereka pun menjawab labaika ya Rabbana pasak daika kami sahut sewanmu ya Allah kami sedia menaikan perintahmu ya Allah serta segala kebaikan berada di kedua tanganmu wahai rawdi ya daika kebaikan semua yang berada di tanganmu ya Allah apa Pak Tala'ala kata kepada pemuli syurga bayakulu nak hal rati itu hai rati itu adakah kalian semua rato hal rati itu adakah kamu selama rato kena masuk syurga ni bayakulu lalu mereka berkata mengapa kami tak rato wahai Tuhan ku dah dah mesti ruga kan semua kan rato semua kan suka takkanlah kita tak suka tak suka masuk ruga lalu berkata-kata aku nak berikan sesuatu yang lebih baik dan aku tidak akan ruga aku tidak akan marah malah itu atas kamu bak dah selama-lamanya apa itu rupanya berkata-kata benda yang lebih baik lebih baik daripada syurga yang terlambun diterima oleh pemuli syurga dengan segala naikmat dengan pedang dan sebagainya dengan mahigat-mahigat dengan makanan dan sebagainya buah-buahan dan sebagainya siapa yang tak soronok soronok masuk syurga takkan yang masuk neraka pun tak neraka pun tentu kita tak tahan masuk neraka api dia kita tahu bayang macam mana api kat dunia kalau kita sentuh pun nak tak tahan api lilin tu api berita kan api lilin api berita tentuan kalau nak test tentuan yang hebat kalau tak hebat cubalah test letak jadi tentuan tu kat api bilin kau melintin tak menintin kan panas tak panas kan kau tak boleh cur tu tangan dia ataupun jadi kita kan itu di dunia belum akhirat lagi jadi takkan lah kita nak rasa neraka semua nak rasa neraka syurga kan jadi bila dalam syurga rupa-rupanya dalam syurga tu pun ada lagi yang lebih baik ada lagi yang lebih baik yang disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kuni syurga itu seperti tadi orang tak nak tanya kepada kuni syurga adam mutikum amgala min zalikum nak tak aku berikan kepada kamu sesuatu lebih baik daripada demikian lalu maka kuni syurga kata ya roh bahagianku wa'ayu syayid abdul min zalika adakah lagi yang lebih baik bagaimana ini ada lagi baik bayaku lalu matalaku berbiman uhillu alaikum berdu'anim aku halalkan keretaanku terhadap diri kau dan aku tidak akan beruka kata sekalian selepas ini buat selama selama dan insyaAllah so apa kamu menjad daripada hari ini yang pertama keretaanku Allah subhanahu wa ta'ala ialah sebab kepada kejayaan dan kebahagiaan seorang dan mengatasi segala nikmat yang air jadi keretaanku wa ta'ala penting kita juga keretaanku mak ayah dan sebagainya keretaanku orang tua penting apa saja yang kita dapat sebaiknya mendapat keretaanku daripada kedua kita dalam nikmat segitu pula jadi kita juga keretaanku kepada wa ta'ala itu penting juga jadi bila wa ta'ala terhadap kita ini satu nikmat besar itu kan wa ta'ala ada tak kunci dengan kita ini berbuka satu nikmat besar disebabnya disebut oleh orang dia kata keretaanku Allah ta'ala ialah sebab kepada kejayaan dan kebahagiaan surah dan berkasi segala nikmat yang lain yang kedua orang yang diradaanku Allah ta'ala di dunia sentiasa mendapat ketenangan dan dilempahi rahmat daripada Allah kita tengok kalau orang yang Allah ta'ala kita tengok tenang tendang tak ada gelisah tak ada gelang kabut dan sebagainya jadi maknanya mereka itu sentiasa mendapat penentuan daripada Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga galakkan melakukan amal kebaikan digalakkan walaupun sekecil mana sekalipun untuk mempuali akan rata Allah subhanahu wa ta'ala bukalah buatlah buatlah walaupun kebajikan kecil pun hatta kalau kita kumpul dengan kawan kita dengan tersenyum sekalipun walaupun mungkin dalam hati mungkin marahnya dia senyumlah senyum je itu pun dapat apa-apa senyum dapat balasan bukan kaya senapun bukan puluh puluh badakun senyum je tapi ramai kalangan kita susah nak senyum susah senyum tak mungkin ada sebab-sebab kita tak tahu sebab dia nak senyum tapi sebenarnya senyum ni tak perlu dekat modal apa-apa pun hanya senyum je kan sudah rapah itu maknanya selekat yang paling mudah yang rekat dan paling mudah tak perlu nak pulang lagi apa-apa satu sen pun tak pulang lagi hanya sejak tersenyum jadi berkawan tak basah tak basah senyum tak tak basah senyum itu salam baik habis dah tuntan kita punya berbincangan malam ni untuk pemulaan kita ni pelajaran kita sebab kita piti dimana ada dua tajuk malam ni gulungan yang terhalang daripada berkati akan telaga Rasulullah dalam tadi pun ada tiga hadis yang kita kongsikan kemudian tajuk yang kedua keraja Allah kita nikmat yang paling utama yang terdapat dalam syukur itu pendapat satu hadis kita berkasi dan dahan dengan ada perbincangan malam ni hutan hari-hari kita bincangkan insyaAllah kita dapat penampakan kita mashaAllah saya buka soalan kalau ada pertanyaan apa-apa adil tak adil tak adil tak adil tak Al-Fatihah Al-Fatihah